Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di kantor KPK Jakarta selasa 20 Agustus. Hasto, yang tiba di KPK pukul 9 lewat 50 waktu Indonesia Barat, diperiksa sebagai saksi penyidikan kasus dugaan korupsi, pembangunan dan perawatan jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkereta Apian DJKA Kementerian Perhubungan. Hasto mengatakan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam pemeriksaan kali ini. Karena itulah dengan niat yang baik sebagai warga negara yang punya tanggung jawab terhadap hukum, saya datang dan sikap saya tidak akan setengah-setengah. Sikap saya untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya. Sebelumnya, Hasto dijadwalkan untuk diperiksa oleh KPK pada Jumat 16 Agustus. Namun pihak Hasto maupun KPK sepakat agar pemeriksaan diundur menjadi selasa 20 Agustus. Dalam pemeriksaan kali ini, Hasto mengatakan tidak membawa berkas apapun. Dari Jakarta, Sanya Dinda Muhammad Harel, Kantor Berita Antara Muwartaka.